And I think to myself What a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kali ini seperti biasa saya akan kembali menambah asupan psikopat di dalam diri kalian Dimana kita akan membahas sebuah film yang pastinya seru dan menegangkan Film ini berjudul Funhouse Yang dirilis pada tahun 2019 Akan menceritakan tentang beberapa selebritis terkenal Yang ikut dalam sebuah permainan yang diciptakan oleh psikopat kaya raya Dan hanya ada satu orang saja yang akan menjadi juara untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar Oke lah daripada nanti kalian bosen denger saya ngebacot Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan dua wanita yang saling membunuh Dan disamping mereka ada seorang pria yang lagi duduk santai Sambil menyaksikan kejadian mengerikan itu Pria ini bernama Nero Alexander Setelah salah satu wanita itu berhasil membunuh lawannya Nero pun memberikan uang yang sangat banyak Dan langsung menyuruhnya Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun Dia bernama Casper Nordin Tiba-tiba terdengar ada suara yang menyambut kedatangan Casper Dan dia diminta untuk segera menuju ke ruang berkumpul Dari sini Casper baru keingat kalau dia pernah ada kesepakatan sama manajernya Untuk menghadiri sebuah acara reality show dengan total hadiah 5 juta dolar Dan acara itu diakini bisa menaikkan nama serta popularitasnya di dunia entertainment Dengan perasaan bingung si Casper pun menuju ke suatu ruangan Di ruangan itu terlihat sudah ada beberapa orang yang juga akan mengikuti acaranya Tapi beberapa dari mereka terlihat ada yang kesal Karena kenapa mengikuti acara reality show Sampai harus dibius dan tiba-tiba sudah berada di tempat ini Di sana mereka juga saling berkenalan satu sama lain Ada selebgram cantik bernama Ula Lamure Dengan 8 juta followersnya Ya wajar sih 8 juta kalau isinya begini Ada James Headstone Maloney Yang merupakan mantan petarung MMA Lalu ada Kate Zim seorang bintang film dari sebuah serial singkat Dan dia juga merupakan grandmaster catur wanita termuda Kemudian ada Dex Yang merupakan seorang rapper Ada Lonnie yang juga seorang artis Ada Nevin Eversmith seorang youtuber dengan 10 juta subscriber Ada si Mina Torres seorang blogger nomor 1 di Meksiko Dan terakhir si Casper Nordin Seorang penyanyi asal Sweden yang pernah nikah sama penyanyi lain bernama Darladrik Tapi sekarang mereka udah cerai Tidak hanya menampilkan profil mereka Kegiatan mereka selama 24 jam di tempat itu akan disiarkan secara live Pada sebuah situs streaming tanpa adanya iklan satu pun Lalu muncul animasi panda yang bernama Furkas Disini dia bertugas untuk menjelaskan semua aturan yang ada di tempat itu Setiap 3 hari sekali penonton setia mereka akan melakukan voting Untuk menentukan siapa yang tetap bertahan dan siapa yang akan pergi duluan dari tempat ini Siapapun yang mendapatkan voting suara paling rendah Harus menghadapi tantangan yang sudah disediakan Dan jika perhitungan suara hanya selisih 1% Maka yang terendah kedua akan bersaing untuk tetap bertahan di tempat ini Disana juga terdapat beberapa orang yang menggunakan topeng panda Dan tugas mereka hanya membantu para peserta selama berada di tempat itu Mereka membersihkan ruangan Dan mengisi stok makanan serta minuman untuk para peserta selama berada disini Pada hari-hari pertama mereka habiskan dengan bersenang-senang Sambil meminta dukungan kepada fans mereka masing-masing Agar memilih mereka Singkat cerita 3 hari sudah berlalu Hasil voting pun akan segera diumumkan Di sini Ula memiliki hasil voting tertinggi Sementara Lonnie dan Nevin adalah peserta dengan voting yang paling rendah Dikarenakan selisih mereka cuma 1% Mereka berdua pun harus menghadapi tantangan untuk menentukan siapa yang pantas bertahan di funhouse Sementara peserta yang lain dibawa ke ruangan yang berbeda Untuk menyaksikan tantangan yang akan dihadapi oleh Lonnie dan Nevin Di ruangan itu Lonnie dihadapkan dengan sebuah pinata berbentuk kepala panda Dan dia ditugaskan untuk memukul pinata itu dengan mata tertutup Ya awalnya mereka ngira tantangan itu cukup menyenangkan Tapi setelah mata Lonnie ditutup Ternyata pinata tadi sudah diganti dengan tubuh Nevin Gilanya lagi tongkat pemukul yang digunakan juga sudah diganti Dengan tongkat yang terdapat banyak duri tajam di ujungnya Tanpa Lonnie sadari dia memukul Nevin dengan sangat keras Dan akhirnya Nevin meninggal dunia Kejadian itu tentu saja membuat Lonnie sangat shock Bahkan peserta lain juga terlihat sangat marah Dan menganggap acara ini sudah keterlaluan Sementara para penonton live streaming ada juga yang emosi Dan ada juga yang malah gak percaya sama acara itu Mereka kira acara ini hanya settingan Dan dari sini kita diberitahu kalau tentu saja dalang dibalik semua ini adalah Si Nero Alexander Psikopat kaya raya yang kita lihat di awal film tadi Peserta yang lain mulai memberontak dan berusaha mencari cara agar bisa kabur dari sana Tapi tentu saja usaha tersebut sia-sia Karena sudah banyak penjaga yang mengawasi tempat itu Ditambah lagi kamera cacetep ada di mana-mana Karena di sini Dex berusaha kabur dan merusak properti yang ada di sana Dia pun akhirnya didiskualifikasi dari acara tersebut Dan dibawa ke suatu ruangan untuk mendapatkan hukuman Terlihat Dex telah diikat di sebuah wadah Kemudian para penjaga mengisi wadah itu menggunakan cairan zat asam Yang membuat setengah badan Dex langsung melebur Tayangan streaming itu ternyata mendapat banyak respon dari seluruh dunia Terlepas dari acara ini palsu atau real Tapi penonton acara ini terus melonjak tajam Pihak polisi sendiri masih berusaha mencari sumber lokasi acara ini dibuat Untuk memastikan kebenaran dari tayangan itu Singkat cerita para peserta sudah memasuki hari ke-6 Semenjak acara ini diadakan Dan hasil voting akan kembali diumumkan Kali ini yang mendapat hasil voting terendah adalah Si Seksi Ula dan Si Mena Dimana mereka akan menghadapi tantangan bernama Blind Reach Mereka pun segera dibawa ke sebuah ruangan Untuk menentukan siapa yang lebih layak bertahan Pada tantangan ini peraturannya cukup mudah Masing-masing dari mereka akan diberikan kapak Dalam keadaan gelap mereka harus bertarung Sampai ada satu yang bertahan hidup Dengan susah payah akhirnya yang memenangkan pertandingan adalah si Ula Dan Si Mena harus menyusul kedua temannya ke akhiran Singkat cerita masuk ke hari 9 Dimana mereka akan kembali melihat hasil voting Dan ternyata hasil voting menunjukkan si Ula yang kembali mendapat voting terendah Padahal sebelumnya Ula sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dukungan Bahkan dia sampai rela memperlihatkan kedua gunungnya Agar mendapatkan voting tertinggi Tapi karena hasil telah diumumkan Mau gak mau dia harus menghadapi tantangan yang telah disiapkan Tantangan itu bernama Forget Me Not Peraturannya cukup sederhana Dimana Ula harus mencocokkan dua kartu yang sama Yang telah disusun secara acak Ya mirip-mirip kayak game puzzle yang ada di Android lah Dia akan diberikan waktu selama 2 menit Untuk mencocokkan sepasang gambar Jika berhasil dia akan masuk ke babak berikutnya Tapi jika gagal Ya kalian pasti sudah tau lah Dan sayangnya Ula gagal dalam tantangan ini Maka dari itu dia harus menerima konsekuensinya Terlihat sudah ada roda kematian yang akan menentukan nasibnya Tapi masih ada sedikit kesempatan untuk Ula Jika dia mendapat PES debak Maka dia bisa mengoper tantangan baru kepada peserta terendah berikutnya Dan si Ula dapat melanjutkan ke ronde berikutnya Tapi sayang Ula malah mendapatkan DREK Metode penyiksaan yang paling menyakitkan Karena ajal sudah di depan mata Ula pun berusaha menyerang dengan membunuh salah satu penjaga Lalu dia pun terbangun dalam keadaan tangan dan kaki yang sudah terikat Jika kalian tau metode penyiksaan kuno bernama DREK Dimana tangan dan kaki korbannya akan ditarik secara bersamaan Dan secara perlahan kedua tangan Ula terlepas dari badannya Sekarang tinggal tersisa empat peserta yang sedang menunggu takdirnya Singkat cerita pada hasil voting berikutnya Yang mendapat voting terendah adalah Headstone Dan tantangan yang akan dia hadapi bernama Deadmatch Sesuai dengan pekerjaannya dulu sebagai atlet MMA Dia harus menghadapi musuh yang akan ditentukan oleh para penonton Dengan jumlah vote sebanyak 773.145 orang Dan jika Headstone bisa memenangkan pertandingan ini Maka dia akan lanjut ke babak berikutnya Sebelum pertandingan dimulai Headstone sempat memberikan pesan terakhir untuk anak tercintanya Dengan kemampuan yang dia punya Headstone cukup unggul di awal pertandingan Meskipun agak sulit melawan Botis karena tubuhnya yang sangat besar Tapi akhirnya Headstone berhasil membunuh Botis dengan mematakan lehernya Tapi ternyata kesenangan itu tidak bertahan lama Ketika Nero bertindak curang Dan memaksa Headstone untuk kembali bertarung Dan parahnya kali ini dia harus melawan tiga musuh sekaligus Tentu saja Headstone harus menemui ajalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat cerita masuk ke voting berikutnya Dan yang mendapatkan hasil voting terendah adalah Kat Zim Dan dia mendapatkan tantangan sesuai keahliannya Yaitu pertandingan catur Sementara di sisi lain pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan lokasi tempat mereka melakukan live streaming Yaitu di Grady, Oklahoma Dengan cepat para polisi pun menggerakkan beberapa pasukan ke titik lokasi Kita kembali ke Kat Zim yang akan memulai tantangannya Dan dalam permainan itu dia akan melawan si Nero Tapi sayangnya Nero ternyata lebih hebat dalam bermain catur Dan akhirnya Karena Kat sudah kalah dia pun disuruh untuk memutar roda kematian Dan beruntungnya dia malah mendapatkan paste the bug Itu artinya tantangan baru akan diberikan kepada peserta dengan voting terendah kedua Yaitu si Lonnie Dan Kat Zim lolos ke ronde berikutnya Tapi karena hubungan Lonnie dan Casper yang sudah semakin dekat Casper pun menawarkan diri menggantikan posisi Lonnie untuk menghadapi tantangan itu Dan dengan liciknya Nero pun mengizinkan Tantangan yang akan dia hadapi bernama Pistol at Down Dimana dia harus beradu cepat dalam menembak lawan yang ada di depannya Tapi karena si Nero ini orangnya memang licik Dia pun sengaja menjadikan Lonnie sebagai lawan yang akan dihadapi Casper pada tantangan ini Dan pada akhirnya cinta mereka cuma bertahan sampai disini Mereka pun memilih mengarahkan pistol ke kepala mereka masing-masing Sekarang tinggal tersisa Kat yang menjadi peserta terakhir Dan otomatis dialah yang menjadi pemenang dalam acara ini Di sisi lain rombongan suat sudah berada di lokasi Mereka berhasil menemukan pintu bangker yang menuju ke ruang bawah tanah Tapi pas dibuka mereka malah menemukan bom yang menghitung mundur Serta terdapat lima kepala dari peserta yang sudah gugur sebelumnya Lalu terlihat Kat sudah berhasil keluar dari tempat itu Dengan membawa tas berisi uang yang sangat banyak sebagai hadiah kemenangannya Dan disana dia ditemukan oleh pengendara mobil yang lagi lewat di jalan terpencil Dia pun segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai tayangan streaming itu Serta polisi juga menanyakan di mana lokasi asli dari acaranya Karena rakitan bom yang FBI temukan sebelumnya Hanyalah alat bernama dekoy server Atau server pengecoh Untuk mengelabui polisi dan memberikan mereka lokasi palsu Sampai saat ini belum ada tersangka yang bisa ditetapkan Karena pihak kepolisian juga masih kebingungan Lalu scene beralih memperlihatkan si Nero yang sedang berada di salah satu acara talkshow Diketahui Nero ini merupakan seorang pengusaha muda di bidang teknologi Yang sudah memiliki lebih dari 70 perusahaan Dan bisa dikatakan dia adalah milioner termuda di dunia Hebatnya lagi dia membangun semua ini sendirian Dan dia sama sekali tidak mewarisi kekayaan apapun dari keluarganya Dan yang paling mengejutkan lagi Ternyata Kat Zim adalah pacarnya si Nero Mereka sudah merencanakan itu semua Dan membiarkan Kat Zim mengikuti acara itu agar bisa bersenang-senang Wajar aja Nero tadi menang melawan Kat Zim main catur Ya kemungkinan yang ngajarin Kat Zim jadi Grandmaster catur wanita adalah si Nero Dan film pun selesai Gimana teman-teman pasti hasrat psikopat kalian sudah mulai bergejolak Entah kenapa kalau film dengan tema permainan psikopat Pasti seru aja buat ditonton Karena kita selalu dibuat penasaran dengan permainan yang akan dihadapi oleh para korbannya Oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax